Halo, Assalamualaikum. Hai, Lele di sini. Aku kembali lagi di seprogram Tidur Suara. Di episode pertama, aku sudah menurunkan suara berbagai profesi wanita di seluruh Indonesia. Yang belum nonton bisa nonton di... Apa sih? Di sini ya? Eh, di sini nih. Nah, dan hari ini, kalau misalnya kamu lihat ya, teman-teman, di situ ada kayak PSJ dulu banget. Siapa di sini yang suka main PS1? Aku. Oh, pas banget hari ini aku akan menurunkan suara kartun tahun 90. Jadi pas banget buat kamu nih yang suka bangun pagi jam 5 subuh sebelum sekolah, nonton di depan TV terus di-swapin sama emaknya, pasti kamu inget banget sama kartun-kartun ini. Anak 90 pasti bisa rilead lah, oke? Sebelum aku mulai, disclaimer ini pengisi suaranya adalah senior-senior aku juga, Dabber Indonesia yang terbaik, yang keren banget. Aku apresiasi sekali. Jadi mohon maaf kalau misalnya nggak mirip. Intinya sih sekarang pengen nostalgia-nostalgia aja. Ya, karena kebutuhan ini semua kartunnya aku nonton juga. Anak 90-an ketahuan, umurnya udah agak buah ya. Oke? Let's go! Let's go! Ayo kita mulai. Ini adalah kartun yang pertama. Oh, aku akan memenangkan hadiah pertama dalam komple sepatung selai kacang dan jelly hari ini dengan foto diriku ini. Oh, apa ini? Oh, ya ampun! Aku dapat kumis! Proyek seniku rusak. Tidak akan bisa dipakai lagi. Ah, jangan khawatir. Semua itu tidak akan hilang. Dilihat, bagus seperti baru dan lebih berwarna. Yeay, berwarna. Wow, yang ini bagus sekali. Tau-tau kenapa? Karena kita membuatnya bersama-sama. Kamu sama aku seperti ibu dan ayah. Di atas bukit yang jauh, Teletabies bermain-main. Satu, dua, tiga, empat. Kayak orang gila. Tau sendiri gue. Berpelukan. 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 Kemana perginya Teletabies ya? Mana? Lo tau gak? Oh, tidak berguna. Menjadi pintar butuh proses. Ayo, datanglah ke Universitas Bikini Bottom. Masuklah ke dalam kalian orang konyol. Tuh, tidak berhasil juga. Bunyikan kuncinya. SpongeBob, pesanan. Oh, aduh, itu bukan salad. Tarik kembali. Singkirkan rotinya, peti, dan juga bumbunya. Tepat sekali. Sekarang mau Mr. Puff. Mr. Puff tuh harus kayak bete banget. Karena kalau kalian tahu, SpongeBob tuh gak pernah lulus mengendari mobil. Pukes bete kayak. Kau lulus ujah lisan. Sungguh mengejutkan. Kalau gagal, kau tidak bisa lulus. Baiklah, SpongeBob. Ayo naik. Awas lu, gak lulus lagi gue. Nah, ini emak-emak paling relate ya. Semua emak kita pasti kayak gini nih. Ayo cepat bangun. Nanti kau terlambat sekolah. Ayo cepat. Eh, seharusnya dia membawa oleh-oleh untukku saja. Uh, Hanawa sangat perhatian. Dia sangat baik. Makanya harus datar. Dia datang. Oh, Naguchi. Selamat pagi. Maruko. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Maruko. Mungkin nanti saja ya. Selamat pagi. Kenapa aku harus berangkat sekolah hari ini? Siapa yang membuat peraturan sekolah harus pagi-pagi? Seandainya boleh di siang hari saja. Amin. Semua bilang amin. Le, Kristen. Tidak ada ampun untukku, anak nakal. Wedding. Gue kayak orang gila. Kalau mau tawa ya tawa ya. Agar gue pas untuk diketawain. Wedding Angel. Cahaya kristal cinta untukmu. Gila, nyakwe banget. Oh ya. Gue paling suka kalau wedding page tuh. Bagus ininya, osnya. Nih, coba ya gue nyanyi sedikit. Kuku gue gak enak. Jadi bunyi agak mandek. Impian yang indah, hayalan yang tinggi. Kaburkanlah wedding dress. Seperti namamu. Cinta yang sejati. Ada bunyi. Notif was out. Lanjut. Gitu lagunya, inget gak? Gue tawain momos. Tawa aja. Kenapa? Kenapa lo ketawain gue? Tawa ya? Aku tidak suka mengerjakannya. Rasakan ini. Rasakan ini. Rasakan ini. Gila. Kamu tau gak lagunya yang kayak gini? Kita pake suara mingki momo ya. Momo tidak suka. Love love mingki momo. Cobalah kau dengarkan. Love love mingki momo. Yang ada di hatiku. Semua ini bernama momo ya. Duh, ini gue kacamata ya. Aneh banget. Nah. Sailor perlindung cinta dan keadilan yang cantik. Sailor Moon. Atas nama bulan, aku akan menghukummu. Selamat makan. Semua ada spageti dalam bekalnya. Ini kebetulan yang sangat langka. Probabilitasnya 1 banding 10 ribu. Probabil. Probabil. Senang sekali ya. Bekal masa, aku pake makanan siap saji. Oh, begitu ya? Iya. Iya, 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 iya. Kau ini. Baiklah, kalau begitu lakukan saja sesuatu kamu ya. Padahal kau tidak bisa apa-apa kalau sendirian. Sudah, diam saja. Tidak usah makan juga tidak apa-apa. Biar Tidak dan Mama pun aku bisa apa-apa saja sendirian. Tukang bahang. Aku bisa kok. Kalau begitu coba dilakukan. Baiklah, sudah aku putuskan. Putuskan apa? Aku akan minggat dari rumah. Kenapa bisa ya bunga ini tiba-tiba patah? Haci, anak yang sebatang dulu. Kemana biji bunga matahariku? Ini adalah sebuah kasus. Kasus seperti ini serahkan saja kepada detektif Hantaro. Wow, kau keren sekali. Sekali pertama kau harus mencari saksi. Selesai! Yeay, itu dia. Kedepannya mungkin bakal bikin part 2 karena masih banyak. Bola. Bola, boleh, boleh. Boleh yang mau request, silakan request. Mau kartun apa, padahal ada yang belum tersebut. Ya enggak? Oke? Jadi segitu saja buat teman-teman yang mungkin mau jadi dabar atau... Tahu nggak sih? Cerita sedikit ya. Waktu kecil tuh aku punya cita-cita jadi dabar pas nonton kartun. Karena lucu banget liatin kartu Indonesia. Nah mungkin teman-teman juga ada yang pengen jadi dabar. Tenang aja semua pasti bisa dilakukan. Karena contohnya aku aja tiba-tiba bisa jadi dabar. Semua pasti ada jalan asalkan kamu mau berusaha. Oke? Dan juga cari terus ilmunya tentang dabing, dabing, dan dabing. Oke? Jadi Lila Ajarinnya Pembeda Diri. Terima kasih sekali lagi buat para pengisian suara Indonesia. Para senior aku yang sudah mengisih karta masa kecil kita. Oke? Aku Lila Ajarinnya Pembeda Diri. Jangan lupa bahagia. Dadah! Assalamualaikum. Sabar! Biasanya begitulah di keranjini ya. Rekin sering lewat ya.